Pasar finansial menunjukkan performa yang cukup positif didukung oleh kinerja dari Indeks Emerging Market. Beberapa faktor antara lain, yang pertama kondisi perekonomian dunia yang semakin membaik, ditunjang oleh data-data yang semakin positif baik itu di Amerika maupun di China. Yang kedua, harga komoditas yang semakin stabil setelah mengalami kenaikan di tribulan ketiga dan tribulan keempat tahun 2016. Yang ketiga, normalisasi suku bunga di Amerika yang sejalan dengan ekspektasi pasar. Yang keempat, kebijakan dari Presiden baru di Amerika, Donald Trump, yang sempat menimbulkan kekhawatiran di pasar ternyata tidak seburuk yang diduga. Ditambah lagi juga dengan situasi politik yang mulai stabil di Eropa. Dari dalam negeri sendiri, indikator-indikator pasar finansial juga menunjukkan performa yang positif. Indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan lebih dari 5% selama tribulan pertama 2017. Begitu pula juga dengan indeks harga obligasi yang naik 6,5% selama kuartal pertama tahun 2017. Indikator-indikator ekonomi seperti halnya cadangan devisa yang terus meningkat, begitu pula juga dengan raca perdagangan yang semakin membaik, ini menunjukkan solidnya perekonomian Indonesia. Ya, memang kita melihat prospek pasar saham dan obligasi di tahun 2017 ini masih cukup positif. Didukung oleh beberapa katalis, yang pertama pertumbuhan ekonomi yang akan lebih baik dibandingkan tahun 2016. Yang kedua, indeks kemudahan berbisnis juga cenderung mengalami kenaikan. Yang ketiga, kenaikan lembaga pemberingkat SMP untuk Indonesia menjadi level investment grade. Harusnya akan membawa dana asing untuk masuk ke Indonesia. Yang keempat, potensi kenaikan laba perusahaan di tahun 2017, di mana sudah ditunjukkan di tribulan pertama 2017, banyak perusahaan yang menunjukkan hasil yang positif dari sisi penjualan maupun juga dari sisi laba mereka. Yang kelima, diperkirakan nilai tukar rupiah juga cenderung bergerak stabil pada pisaran yang sempit. Dan ini ditunjang juga dengan kenaikan cadangan devisa Indonesia yang terus meningkat. Beberapa hal yang patut kita cermati, yang pertama faktor geopolitik. Misalnya, situasi pemilihan umum di Eropa, dan juga ketegangan yang meningkat di Syria maupun juga di Korea Utara. Yang kedua, angka belanja pemerintah yang masih rendah di Q1 2017. Kemudian yang ketiga adalah penyaluran subsidi yang bisa berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat, begitu pula juga berpengaruh terhadap emiten-emiten. Jadi, secara umum kami masih melihat prospek pasar saham dan obligasi di tribulan kedua 2017 ini masih cukup positif. Kami tetap positif terhadap prospek ekonomi dunia yang akan terus menunjukkan pemulihan hingga akhir tahun ini. Analis kami percaya bahwa kinerja pasar saham di negara berkembang akan positif, termasuk di Indonesia dengan proyeksi indeks di 6.150 dan EPS growth di 16,7% di akhir tahun. Kami melihat ini adalah kesempatan yang baik bagi nasabah untuk melakukan alokasi dana di pasar saham, khususnya untuk tujuan investasi jangka menengah ataupun jangka panjang. Nasabah yang memiliki dana dalam mata uang US Dollar, serta investor yang mengikuti program repatriasi tax amnesty, juga dapat memanfaatkan peluang yang baik ini dengan mengalokasikan dananya pada reksa dana saham dalam mata uang US Dollar. Tentunya, nasabah juga harus selalu memastikan bahwa strategi aset alokasinya sesuai dengan profil resiko dan juga tujuan investasinya. Selain itu, diversifikasi portfolio tetap perlu senantiasa dilakukan untuk mengantisipasi adanya resiko volatilitas pasar. Kami mengundang Anda untuk melakukan diskusi berkala dengan relationship manager kami, untuk memastikan bahwa strategi portfolio Anda sudah sesuai dengan kondisi pasar terkini dan tujuan investasi Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.